Intro Sebagian karya seni terkenal di dunia berada di museum atau koleksi pribadi. Harga satu lukisan juga bisa bervariasi yang dijual ke kolektor. Kolektor lukisan lebih menyukai lukisan karya maestro ternama. Semakin terkenal sang maestro, maka harga lukisan yang dibuat semakin mahal pula. Dari banyaknya lukisan ternama di dunia, bahkan ada satu lukisan yang dihargai 450 juta dolar Amerika atau setara dengan 6,4 triliun rupiah. Berikut adalah 5 lukisan termahal di dunia. 5. Lukisan No. 17A karya Jackson Full Look Selain membeli lukisan Interchance, Kenneth C. Griffin juga membeli sebuah lukisan No. 17A karya Jackson Full Look. Lukisan bergaya abstrak itu laku terjual di angka 200 juta dolar Amerika atau sekitar 2,88 triliun rupiah. Sehingga Griffin menghabiskan 500 juta dolar Amerika untuk membeli dua lukisan itu. Lukisan No. 17A dibuat pada tahun 1948 oleh seniman asal Amerika Serikat Jackson Full Look. 4. Lukisan Navea Faipoipo karya Paul Gauguin Paul Gauguin merupakan pelukis asal Perancis yang telah membuat lukisan dengan nama Navea Faipoipo atau When Will You Marry. Lukisan ini dibuat pada tahun 1892, terinspirasi dari perjalanan Gauguin ke Kepulauan Tahiti. Lukisan ini memotret kehidupan penduduk wanita di Kepulauan Tahiti. Dan di tahun 2014, lukisan ini terjual lewat penjualan pribadi di angka 210 juta dolar Amerika atau sekitar 3,02 triliun rupiah. Dan di tahun 2014, lukisan ini terjual lewat penjualan pribadi di angka 210 juta dolar Amerika atau sekitar 3,02 triliun rupiah yang juga dibeli oleh keluarga kerajaan Qatar. 3. Lukisan The Card Players karya Paul Gizani Lukisan The Card Players karya Paul Gizani diperkirakan dibuat pada tahun 1892 atau 1893. Pada April 2011, maha karya dari Paul Gizani ini laku terjual di angka 250 juta dolar Amerika atau sekitar 3,6 triliun rupiah. Pada April 2011, maha karya dari Paul Gizani ini laku terjual di angka 250 juta dolar Amerika atau sekitar 3,6 triliun rupiah lewat penjualan pribadi yang dibeli oleh keluarga kerajaan Qatar. 2. Lukisan Interchange karya Willem de Kuning Lukisan Interchange karya pelukis kelahiran Belanda Willem de Kuning ini diselesaikan pada tahun 1955. Lukisan ini terjual pada September 2015 lalu di angka 300 juta dolar Amerika atau sekitar 4,32 triliun rupiah. Pembelinya adalah miliarder Amerika Kenneth C. Griffin. Lukisan Interchange menjadi lukisan termahal yang laku terjual lewat penjualan pribadi atau private sale. 1. Lukisan Salvatore Mundi karya Leonardo da Vinci Lukisan Salvatore Mundi ini berhasil memecahkan rekor lukisan termahal terjual di angka 450 juta dolar atau sekitar 6,4 triliun rupiah pada tahun 2017 di Balai Lelang Kristi. Pembelinya adalah pangeran Arab Saudi bernama Badr bin Abdullah bin Muhammad bin Farhan Al Saud. Namun belakangan dilaporkan bahwa pangeran Badr membeli lukisan tersebut berdasarkan permintaan Putra Mahkota Arab Saudi, pangeran Muhammad bin Salman. Salvatore Mundi yang juga berarti juru selamat dunia ini menampilkan Yesus sebagai Mona Lisa versi pria. Lukisan tersebut diakini sebagai karya otentik, pelukis legendari asal Italia Leonardo da Vinci. Namun belakangan muncul kabar bahwa lukisan Salvatore Mundi bukanlah karya langsung dari sang maestro. Disebutkan gambar itu dilukis oleh asisten atau muridnya. Namun Leonardo da Vinci hanya memberi sedikit sentuhan. Tidak ada yang tahu di mana lukisan itu sekarang. Rumor yang beredar menyebutkan mahakarya itu ditempatkan di suatu tempat di Arab Saudi. Oke Youtubers, sampai disini Youtube edisi kali ini. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat untuk kalian semua. Terus saksikan Youtube setiap Selasa dan Kamis di channel Official UTV. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!